Halo semua, selamat malam, kembali lagi bersama saya mulai saham di seri top gainers tanggal 7 September 2022 disini saya mau bahas saham top gainers hari ini kita bahas top 5 nya aja dengan value transaksi yang di atas 5 miliar agar yang kita bahas adalah saham liquid yang pertama adalah saham jemas, obmd, kemudian saham rmke, sbma, dan krya sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing aja dari saya keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan bapak ibu masing-masing oke tanpa basa-basi langsung kita mulai dari saham pertama yaitu saham jemas kita cek dari stockbit oke saham jemas untuk bandarmologi hari ini sangat tidak menarik isinya adalah retail-retail PDXCCX ALG kemungkinan kenaikannya akan sangat kurang sangat kurang baik kita lihat chart 1 jam kenapa error? benar oke kita lihat dari chart 1 harinya aja hari ini naik sangat signifikan volumenya juga naik signifikan tapi bandarmologinya tidak menarik akan berpotensi bahwa besok ARB atau mungkin ada pantulan disini bapak ibu tapi ada potensi ARB karena saham ini seperti sudah didistribusikan ke para retail oleh broker-broker bandar MU, DX, ES, IF walaupun itu nilainya kecil tapi MU yang nilainya paling besar bisa dibilang market makernya DLMU dan didistribusikan secara sukses ke retail-retail dimana bayernya itu ada 28 broker dan selera hanya 15 broker ini sudah pertanda bahwa distribusinya berhasil kemudian supportnya itu yang terdekat adalah di 117 jika break ke bawah harus siap cut loss karena akan pasti dibawa turun lagi ke area bawah sini area sideways-nya di area harga 100 jadi seperti itu kesimpulannya Jemas tidak menarik untuk dilirik kembali kecuali kalau besok tiba-tiba ada bandar lagi yang beli oke lanjut kita bahas saham kedua yaitu OBMD saham OBFD untuk broker summary hari ini tidak menarik karena ada distribusi besar oleh YU, AO, HD, AG dibeli oleh broker-broker retail maksud saya PD, LG, EP, NI, CCXC, SQ, CP kalau broker retail kompak beli ini harus jadi red flag atau tanda bahaya tapi sebelumnya ini sudah break dari resisten yang cukup kuat yaitu higher sebelumnya ini sudah mencapai all time high untuk mendekati all time high 250 yang tadi siang sudah dicapai jadi supportnya yang terdekat itu menurut saya ada di bentar saya hapus dulu chartnya support terdekat sebenarnya ada di area 200 sampai 90 196 support dari high sebelumnya atau support dari kpn handle nya di area 186 sampai 178 jika hari Senin kemarin melihat dari analisa saya saya sudah mencoba analisa dan saya katakan menarik di area sini Bapak Ibu di area 178 sampai 182 kalau nggak salah waktu kemarin dan waktu hari Senin dan hari Selasa pun dibawa turun sampai lowestnya di 180 jika Bapak Ibu beli di area 182 sampai 178 dapat di harga 180 dan 182 jika Bapak Ibu hold cuannya cukup signifikan sampai 32% dan sampai high nya itu di 38% yang berani beli happy cuan tapi yang tidak berani beli tidak apa-apa karena ini saham sangat volatil dan untuk saat ini apakah masih menarik sepertinya sudah tidak menarik karena saham ini sudah dibeli oleh retail-retail dan bandar kemungkinan besar akan menurunkan harga saham ini seperti itu jadi untuk scalping mungkin masih menarik kalau misalnya ada di harga 200 sampai 180an sampai ia 180-an tetapi jika untuk trading jangka menengah tidak menarik untuk BBMD ini Oke kita bahas salam saham selanjutnya yaitu saham RMKE saham RMKE ini bentar saya hapus coret-coretannya orange flow nya dihapus dihapus saham RMKE ini sudah break resisten yang cukup kuat bisa dibilang karena sudah ditest oleh beberapa candle satu, dua, tiga, empat, empat candle dan break kuat dengan volume yang tinggi juga dan hari ini ada akumulasi besar dari AKBKYU ini broker-broker, ini broker asing yang kalau di saham seperti ini pasti niat untuk mengangkatnya jadi RMKE sebenarnya masih sangat menarik Bapak Ibu walaupun di selera itu jarang ada retail tapi bisa dibilang ini isinya retail-retail Bapak Ibu ada JP, EP, AZ bisa jadi ini AZ retail CP, XC, PD dan ini broker bandar AKBK yang nilai akumulasinya itu cukup signifikan dibanding pembelian yang lain menurut broker summary juga ini akumulasi karena bayar ada 18, selera ada 43 kemudian untuk titik entry nya saya merekomendasikan ada di, kita lihat dari chart 1 jam dulu supporter dekatnya itu ada di 874 sampai 890 jadi ada potensi RMKE turun dulu kemudian naik lagi atau mungkin besok kalau masih kuat naik naiknya enggak terlalu sembunyikan kemungkinan kalau Bapak Ibu mau scalping supporter dekatnya itu ada di area sini Bapak Ibu 930 sampai 915 jika besok RMKE turun sampai ke sini yaitu area ARB Bapak Ibu bisa consider spekulasi beli karena broker AK dan BKYU ini harganya masih dia AVG di 900an sampai 850 kemungkinan akan diangkat lebih tinggi lagi dan didistribusi dengan ke retail di harga yang seribu ke atas jadi RMKE ini masih menarik di support 915 sampai 930 untuk yang scalping dan day trade singkat atau one day trading tapi kalau untuk yang trading jangka menengah atau yang lebih position trader consider belinya di area sini aja Bapak Ibu area resisten yang menjadi support di 875 sampai 890 jadi kesimpulannya RMKE menarik untuk scalping dan jangka menengah oke lanjut ke saham SBMA menurut broker summary 5050 ini tidak terlalu menarik dan tidak tidak menarik juga gabungan dari retail dan bandar coba kita lihat dari technical SBMA sudah break dari high sebelumnya akan lebih enak jika dilihat dari chart 1 jam oke sudah break kita buat dulu garisnya disini Bapak Ibu bisa spekulasi beli lagi dan supportnya itu ada disini Bapak Ibu di harga 184, 183 sampai 190 kalau misalnya besok-besok turun sampai ke arah situ menarik untuk dibeli kemudian menarik juga beli di harga 204 sampai 210 kalau misalnya masih kuat menanjak jangan dikejar dulu kecuali bit overnya menarik boleh Bapak Ibu kejar tapi harus dipantau seharian penuh jangan ditinggal karena saham ini sangat volatil bisa naik tinggi seperti di tanggal 30 dan 29 Agustus naik tinggi kemudian dibantiknya juga sangat kuat tiba-tiba sangat kuat gitu minus 10% bahkan dalam 1 jam jadi secara teknikal SBMA menarik secara broker summary biasa-biasa saja dan target terdekatnya itu seperti disini Bapak Ibu ada gap yang harus ditutup kebetulan juga di gap ini ada support disini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat ini ada high ada low di 230-240 dan high lagi kemungkinan akan menyentuh 240 sampai dengan 250 jadi untuk harga sekarang rewardnya menarik tapi risknya juga tidak menarik jadi saya sarankan atau rekomendasikan beli di supportnya saja Bapak Ibu jangan kejar kereta takutnya bandarnya malah distribusi dan Bapak Ibu cut loss dengan kerugian yang cukup besar selanjutnya kita bahas saham KRYA oke corek-corekannya hapus dulu ini pernah saya pantau sejak di harga 120-115 tapi tidak jadi beli kalau pergerakan kayak ini seperti sangat membingungkan ya Bapak Ibu sudah naik terus kapan koreksinya ke bawah tapi belum dikasih-kasih ini koreksinya cuma sementara doang untuk broker summary hari ini sebenarnya tidak menarik ya Bapak Ibu ada BK jualan besar yang sendirian dibanding jualan yang lain pembeliannya juga cukup besar AZTF tapi ini broker-broker yang jarang dipakai oleh retail CTF, CP, AK kalau AZ mungkin retail mungkin juga market maker karena market maker sering juga pakai AZ berarti saya anggap broker summary-nya itu 50-50 atau netral tidak menarik dan juga biasa-biasa saja dianggapnya biasa-biasa saja tidak terlalu menarik tapi secara teknikal coba kita lihat dari chart 1 jam biar mudah diperhatikan oke dia break dari high sebelumnya disini kemudian jadi support kemudian break lagi kemungkinan ini jadi support selanjutnya oke seperti ini Bapak Ibu trading plan-nya support-nya itu ada di area 330-340 jika berhasil ditembus masih ada support yang cukup kuat lagi disini low sebelumnya dan juga resisten sebelumnya yaitu di 300 consider jual atau cut loss jika misalnya sahamnya itu kebawah 300 Bapak Ibu untuk resistennya agak tricky coba kita dari Fibonacci 380-365 sudah dicapai selanjutnya ada di 380 ini 373-374 jika tercapai 418 oke menurut saya resisten yang terdekat adalah di area sini Bapak Ibu 370-an 370-an sudah menjadi resisten dan resisten selanjutnya di 416 tapi consider beli di support-nya saja Bapak Ibu karena broker sumbernya tidak terlalu menarik sekali 50-50 netral tapi cenderung oke lah beli di support saja lebih baik karena ada potensi bandarnya akan distribusi ke bawah karena bandarnya sudah beli dari area bawah dan area yang sekarang sudah sangat tinggi bisa jadi bandarnya akan distribusi pelan-pelan dan tidak akan diangkat ke atas lagi jadi area netral tidak menarik dan biasa-biasa saja dan juga tidak tidak menarik juga masih oke dipantau untuk scalping kemudian untuk MACD-nya juga kebetulan dia baru golden cross jadi ada potensi naik lagi divergence oke tidak divergence oke sebenarnya divergence tapi oke tidak jadi divergence jadi masih terus naik jadi KREA masih menarik kalau misalnya ada di harga 336 sampai 300 dengan potensi reward antara 13% sampai 24% dan resikonya itu kalau beli di support terdekat resikonya bisa sampai 12% begitu Bapak Ibu jadi KREA biasa-biasa saja oke sekian pembahasan dari saya semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan komen saham apa aja yang ingin saya bahas ke depannya mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya oke sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu selamat malam